Nah guys, jadi konten hari ini adalah 5 hewan, tapi hewan itu secara ekir itu bisa dibilang bodoh banget guys Jadi burung ini kayak gemuk, kayak lucu, bulat gitu Jadi kayak semacam burung-burung obesitas gitu guys Nah, halo guys Pagi channel Bumi Reptile Nah, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan bahagia, amin Nah, untuk kalian yang belum punya reptil Godohin kalian cepat punya reptil Dan kalau yang udah punya Gua nambah koneksinya di Bumi Reptile Nah guys, jadi konten hari ini adalah 5 hewan, tapi hewan itu secara ekir itu bisa dibilang Bodoh banget guys Jadi untuk jenis ini, ini akan didominasi ke jenis hewan Antara lain kayak jenis burung dan hewan mamalia ya Jadi untuk reptil kayaknya gak masuk kategori ini Jadi kita akan ngebahas lebih ke di luar dunia reptil Oke, yang pertama Yang pertama ini jenis burung Cuma burungnya sendiri gua belum pernah lihat secara detail Yaitu adalah burung kakapau atau Strigophub habrotilus Nah, burung ini hanya aktif di malam hari guys Burung ini tidak seterbang Nah, dan untuk habitat sendiri burung ini Ini dari negara Selandia Baru guys Atau New Zealand Dia juga memiliki berat sekitar 6 kg Jadi burung ini kayak gemuk, kayak lucu, bulek gitu Jadi kayak macam burung-burung obesitas gitu guys Nah, biasanya burung kakapau ini bersarangnya itu di lubang-lubang Yang mereka buat di dalam tanah guys Itu biasa burung-burung umum itu bersarangnya di pohon Ada juga beberapa jenis burung yang bersarangnya di bawah Kayak burung cenderawasi Tapi kakapau ini lebih niru kayak burung cenderawasi Dia tuh bersarangnya di bawah tanah Tapi dia bikin lubang guys Kondisi burung ini juga cukup memperhatikan guys Jadi di alam itu cuma ada sekitar 100-200 ekor burung aja Jadi secara status burung ini termasuk cita tua yang dilindungi Nah, jadi burung kakapau ini termasuk burung yang malas Jadi dia tuh tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri Bahkan si kakapau ini nih Jika ada musuh atau predator Dia tuh lebih gak mengelawan guys Dia tuh lebih ke jenis burung yang Pas lah, udah makan gua aja nih kayak gitu Jadi untuk di alam Si kakapau ini jadi burung yang sering dimangsa oleh si predator Kayak gitu Nah, karena si burung ini jadi rantai makan paling bawah Jadi itu yang membuat statusnya dia itu terancam punak Si kakapau ini juga karena dia hidupnya di habitat yang sangat nyaman Nah, itu membuat juga si otak mereka tuh gak bisa berpikir guys Jadi mereka itu lebih ke pasif dan pasrah aja di alam liar sana Jadi dia gak punya metode untuk mempertahankan dirinya guys Oke, lanjut ke nomor 2 guys Nomor 2 itu adalah Hewan unik guys Hewan uniknya tuh ada di Indonesia juga Tapi bukanlah si Indonesia Dia tuh hewan impor Kalau kalian tau, kalian pernah ke taman safari Hewan-hewan apa yang makannya tuh makan bambu guys Jadi si nomor 2nya adalah si hewan panda guys Panda juga statusnya tuh sangat terancam juga Karena kalau gak dicampur tangan manusia Pasti dia udah punah sejak dulu guys Karena si panda ini tuh kenal banget sama malesnya guys Nah, panda ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat kecil guys Nah, jadinya dia itu sulit bertahan di alam liar Dia juga sangat pasrah terhadap predator alam liar Nah, ada satu fakta yang menarik guys tentang panda ini Yaitu proses metabolismenya yang terjadi pada panda Sangatlah lambat guys Seperti tulis di jurnal livefanscience.com Dulu panda ini sebenarnya kalau karnivora guys Dia tuh makannya tuh seperti ikan dan daging-dagingnya Tapi, karena habitat-habitat mereka ini semakin terancam Mereka juga adaptasi dan berevolusi guys Menjadi hewan memakan bambu Nah, hal inilah yang menjadikan mereka tuh harus Berhemat energi untuk kelangsungan hidup mereka Cara tidak langsung juga Itu akan mempengaruhi cara berpikir mereka Yang juga menjadi lamban dan apa adanya Jadi, kayak hewan tuh yang mager-mageran doang Kayak biasa kalian ke taman safari Kalau kalian lihat panda Panda tuh pasti tidak tidur Dia ngunya-ngunya doang Nah, kayak gitu-gitu aja guys Itu membuat mereka tuh sangat terancam oleh predator di alamnya Nah, jadi mereka tuh tidak bisa Kalau kita gak bantu mereka secara reproduksi Nanti mereka bisa punah guys Jadi, kasihin banget si panda ya Nah, untuk habitat sendiri Si panda ini biasa ditemukan di negara asalnya Yaitu di China guys Nah, nomor 3 adalah Kalkun guys Banyak yang mengatakan bahwa Kalkun adalah hewan yang bodoh Mungkin ini juga benar atau tidak Namun faktanya Kalkun sangat terobsesi dengan hujan guys Dan itu justru membuat mereka itu Jadi korban ganasnya alam Nah, naluri Kalkun ini Membuat mereka terlihat bodoh Karena obsesi terhadap hujan Membuat banyak Kalkun yang mati Akibat kena petir Kena suara-suara petir itu mereka gampang kaget ya Jadi membuat mereka tuh panik Dan akhirnya mereka mati Kayak kalian bisa pelihara-pelihara ayam Kala ayam kan sangat rentan banget Sama suara-suara yang Kenceng atau yang bikin kaget Itu membuat mereka Ketruh, stress itu membuat mereka akhirnya mati Kayak gitu Nah, menurut kalian So, karena mereka ini Sangat terobsesi akan sesuatu Itu membuat mereka pinter atau bodoh Nah, nomor 4 adalah koala guys Jadi, menurut beberapa pakar koala Hewan imut asal Australia ini Merupakan hewan yang memiliki kecerdasan Di bawah rata-rata hewan pada umumnya Nah, selain karena habitat Sifat koala yang sangat pemalas Dan agak bodoh inilah Yang menyebabkan koala Pernah berada di ambang kepunahan Nah, saat ini juga Ada beberapa taman nasional koala di Australia Yang sudah dibuat khusus Untuk melindungi hewan yang Gemar mager-mageran ini Si koala ini magerna hewan Ini mager banget guys Nah, hal itu harus dilakukan oleh pemerintah Karena koala memang sangat tergantung Reproduksinya pada manusia Untuk melanjutkan Kesejahteraan atau kelangsungan hidup mereka Nah, yang terakhir nomor 5 adalah Slot guys Slot, cuma slotnya itu bukan kalian main game Main judi online bukan Bukan bonanza, bukan naik domingo Tapi slotnya ini adalah slot hewan guys Nah, slot ini merupakan salah satu spesies kukang Nah, dia ini uniknya Bergeraknya sangat-sangat-sangat lambat Dia lebih cenderung Kayak kalian lihat film itu slow motion guys Gerakannya pelan banget Nah, namun bukan saja gerakan tubuhnya Yang bergerak sangat lambat Merehkan juga cara berpikirnya guys Jadi kalau gerakannya lambat Itu sih normal Tapi ini membuat si otaknya itu Bekerja juga sangat lambat guys Akhirnya si hewan terkenal dengan lemotnya guys Nah, karena kemampuan berpikir mereka sangat lambat Itu yang membuat si slot ini Memang habiskan 80% Waktunya Mereka untuk tidur aja Jadi 80% itu mereka tidur 20% yang mereka makan Nah, itu yang membuat mereka tidak bisa berpikir secara taktis Jika ada bahaya atau predator Bayangin kalau misalkan Di slot tiba-tiba tidur Tiba-tiba ada predator nih yang nyerang si slot ini Nah, untuk di alam slot ini predatornya Antara lain adalah buaya Bisa harimau, kucing hutan Bahkan burung-burung elang guys Itu jadi mangsa alami si slot ini di alam Itulah sebabnya banyak taman nasional di luar negeri Yang dibuka Khusus untuk melindungi slot dari ancaman kepunahan Nah, slot ini juga memiliki gaya hidup Dan pemikirannya sangat pasif Membuat slot ini sangat rentan banget Terhadap bahaya di alam niat Nah, itulah beberapa jenis hewan Yang memiliki pikir sangat sederhana Dan cenderung bodoh guys Nah, semoga pengetahuan tadi Bisa menambah ilmu kalian Di bidang-bidang fauna Nah, untuk kalian yang punya ide dari konten menarik Silahkan masuk ke komentar Nanti akan gue turutin di next konten Kira-kira bang ngebahas ini Bang ngebahas ini Ya, oke Ikutin terus di konten gue selanjutnya Jangan lupa like, share, dan support Let's start with me, let's start with me Let's start with me Let's start with me Daaah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!